Kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Demikian mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, yang memberikan quotes ini. Masih tetap bersama kami, pemirsa di Happy Parenting, bersama Prof. Tian Belawati, PH, Direktor Universitas Terbuka. Kok Fadis Pendidikan Indonesia? Mau dibawa kemana, Prof. Tian? Sebagai rektor, Anda tentunya bergelut di dunia pendidikan sudah puluhan tahun ini. Tadi tidak mau bercita-cita jadi pendidik. Terus kok 20 tahun lebih berkecimpung di dalam dan kayaknya enjoy, menikmati sekali. Destiny, kita tidak pernah tahu. Takdir ya? Anda percaya dengan takdir? Percaya dong dengan takdir. Saya kira, saya tidak tahu ya apakah pendidikan kita itu kuofadis atau tidak. Karena sebetulnya, we have done a lot and we are doing so many things as well ya. Jadi, pemerintah itu tidak diam dan kami yang berkecimpung di dunia pendidikan juga tidak diam. Tetapi memang kita itu seperti berpacu dengan waktu. Karena perubahan di sekitar kita dan di suprastruktur kita itu kecepatannya luar biasa. Dan kayaknya seolah-olah sekarang, seberapapun kita lari, seperti kita itu tertinggal. Terutama di era teknologi ini. Dan tadi pagi ya, saya kebetulan punya WA Group dengan orang-orang yang sangat concern dengan pendidikan. Dan saya juga punya WA Group yang isinya rektor-rektor perguruan tinggi negeri semua ya. Kami itu baru berdiskusi tentang itu. Tentang bagaimana tidak mudahnya menjadi pendidik sekarang. Kenapa tidak mudahnya menjadi pendidik jaman sekarang? Karena terlalu banyak temptation di luar sana. Dan sekarang itu, kalau dulu mudah sekali bagi kita menyortir informasi. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan yang kita berikan ke anak didik kita hanya yang baik saja. Sekarang itu, kita tidak memiliki kapasitas untuk memblok informasi yang tidak baik. Karena informasi itu tidak lagi di genggaman kita. Informasi itu sekarang sudah ada di mana-mana. Dan bisa didapatkan dengan sangat mudah di ujung jari mereka. Saya masih ingat, dulu ada satu tetangga. Waktu saya masih kecil, ayahnya tidak mengizinkan anaknya untuk baca, bahkan koran. Korannya itu semuanya punya lobang, bolong-bolong. Jadi semua berita yang jelek itu dibolongin dulu. Tapi apakah Prof Tian melihat bahwa justru memaksa anak untuk tidak mengenal dunianya dengan salah satu contoh, membolongi koran-koran itu. Bukankah justru nanti pada saat dia harus terjun ke dalam kehidupan yang nyata, mana terkaget-kaget Prof? Mungkin tergantung, jadi sebetulnya semua informasi itu baik apabila diberikan dalam waktu yang tepat. Ketika anak itu sudah memiliki kemampuan secara mental dan psikologis untuk menangkap berita itu dari sudut yang bisa memberikan dampak positif kepada dirinya. Pada saat pemahaman benar dan salahnya itu mereka sudah bisa mencari. Sebenarnya anak SD, berita-berita tertentu dibolongi, saya setuju ya. Tetapi mungkin ketika dia sudah SMA, sudah waktunya kita memperkenalkan ya. Nah tapi kan dulu kita bisa melakukan itu karena sumber berita hanya dari koran yang datang rumah. Semuanya pakai ujung jari ya. Nah even kalau kita memblok situs-situs tertentu, di HP-nya, di gadget-nya, kalau yang sudah punya HP ya, terutama anak-anak SMA, kita sudah tidak bisa kontrol ya. Dan sekarang itu mungkin peranan orang tua, pengaruh orang tua kepada anak itu lebih kecil dari pengaruh orang tua kepada mereka di zaman kita dulu besar ya. Karena sekarang orang tua itu hanya mungkin occupied berapa persen ya dari jam lagnya seorang anak. Itu pertama dari secara fisik, kemudian juga dari segi konsentrasi. Belum tentu ketika kita bicara, dia itu konsentrasi mendengarkan kita. Jadi saya sangat memahami sulitnya membesarkan anak dan juga menjadi guru di era sekarang. Belum lagi kalau di kota besar. Ini sekolah, ini mall. Sebelah sini bioskop. Atau bahkan dalam mall, dalam gedung yang sama. Lalu di sini ada bioskop. Belum lagi di sini ada Netflix, yang isinya semua film, tinggal begitu. Jadi memang tadi pagi kita mengatakan bahwa ada yang memberikan info kepada saya, wali kota Bandung memiliki konsep untuk membangun manusia Bandung seutuhnya. Konsepnya baik sekali. Saya bilang, oh konsepnya sangat bagus, mudah-mudahan bisa didukung oleh sebeluh komponen warga Bandung. Bicara tentang Bandung, katanya kepala sekolah sampai puluhan yang dipecat. Saya juga baru baca headline ya. Jadi belum baca isinya, belum bisa komentar. Tapi intinya memang membangun karakter anak itu tidak bisa hanya oleh orang tua. Tidak bisa hanya oleh sekolah. Tidak bisa hanya oleh pemerintah, apalagi pemerintah tidak bisa saya kira. Kecuali pemerintah itu membangun infrastruktur dan kebijakan yang bisa kondusif. Untuk semua stakeholders itu secara bersama-sama membangun karakter yang baik. Jadi memang harus bersama-sama ya. Nah, di Indonesia sekarang ini sangat sulit ya. Karena banyak sekali stakeholders yang juga... Begitu Anda katakan stakeholders, siapa saja yang terlibat tidak? Everybody. Kalau stakeholders pendidikan membangun karakter bangsa is everybody ya. Semua orang yang terlibat. Ya pejabat publik, ya figur publik seperti artis, ya sekolah, ya orang tua apalagi, ya lingkungan keluarga, keluarga besar. Contoh-contoh yang dulunya harusnya menjadi panutan. Kan bagaimana kita mau mengajarkan ya kepada orang bahwa gak boleh kita tidak jujur. Tiba-tiba di nonton TV ada OTT. Bayangkan gak betapa sulitnya orang tua menanamkan kepada anaknya. Gak boleh kita gak jujur. Karena kalau kita gak jujur, kita tidak dihargai orang lain. Itu buktinya bisa jadi pejabat tinggi. Buktinya kaya raya. Jadi, it's not that easy anymore. It's never easy. But I think it is more difficult now and then. Karena tantangan di luar itu, contoh-contoh yang diberikan itu. Tidak bisa dijadikan jadi role model. Yang kasat mata setiap hari itu sulit memback up nilai-nilai yang kita ingin tanamkan. Jadi, kalau menurut Ibu sebagai rektor Universitas Terbuka, mau membawa ke mana Universitas Terbuka saat ini? Saya kira kalau dalam tantangan pendidikan formal, yang bisa kita lakukan adalah kita membangun sistem yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin kita tanamkan. Jadi, kalau saya ambil misalnya di Universitas Terbuka, dalam rangka kita mengatakan bahwa kami sangat peduli dan concern dan sangat ingin membangun kejujuran mahasiswa. Jadi, kami bangun dalam sistem itu sehingga kalau mereka contek-contekan, kami punya sistem yang bisa mendeteksi itu. Dan kalau mereka ketahuan oleh sistem itu. Ketahuannya gimana, Prof Tia? Saya jadi penasaran, karena ini kan online. Mereka belajar itu melalui video. Mereka tidak bertatap muka. Ada tatap mukanya bagi yang ingin. Baupun tidak sebesar presentasinya dibandingkan dengan universitas terbiasa. Tapi misalnya dalam ujian, dalam ujian itu kami punya sistem untuk melakukan pemetaan pola jawaban salah. Sehingga kalau dalam satu kelas, di mana misalnya mahasiswa itu mengambil mata ujian yang sama. Kalau dia pola jawaban salahnya itu berpola sampai dengan sekian persen, maka kita berasumsi mereka itu kerjasama. Tidak mungkin mereka itu kebetulan jawaban salahnya sama semua. Kalau jawaban betul kan mungkin ya. Sehingga kita baik sistem. Kalau melebihi sekian persen, jawaban salahnya sama. Itu dua-duanya E. Jadi sistemnya sudah sedemikian baiknya, sedemikian canggihnya, sehingga bisa menunjukkan indikasi kalau sampai mereka kerjasama atau menyontek. Betul. Atau plagiasi. Plagiasi. Betul. Jadi misalnya plagiasi, kerjaan mahasiswa itu kami masukkan dulu ke dalam satu database. Kami run dulu dengan software untuk melihat kemiripan tulisan. Nah nanti kalau terindikasi ada sekian persen di atas batas toleransi itu mereka ada kemiripan, itu kita reject. Wow. Jadi kita kembalikan, mereka harus membetulkan. Ini sesuatu yang baru loh, saya yakin pemirsa happy parenting juga saat ini gak menyangka bahwa sistem itu sudah sedemikian canggih. Sehingga deteksi daripada kebohongan, berusaha untuk membohongi. Bisa disistemkan. Bisa ada sistem untuk disini mengetahui hal itu. Jadi kami mengatakan, misalnya kadang-kadang ada pengawas ujian yang kasihan, nah kalau ada yang nyentek didiemkan saja. Kita bilang kalau bapak mendiamkan atau ibu mendiamkan, ibu bukan menolong. Ibu menjurumuskan dia. Jadi harus ditegur. Karena itu semua, dan misalnya kita mengatakan, gak boleh bawa handphone, tapi kan suka ada yang nakal. Jadi kita sekarang katakan handphone sama dengan joki. Jadi kalau ketahuan orang bawa handphone, kita berikan E untuk semua mata kuliah dalam semester itu. Karena handphone sama dengan joki. Karena dibalik handphone di sebelah sana ada manusia. Jadi hal-hal seperti itu ya. Nah itu semua, itu kita katakan karena kita ingin Anda bekerja atas juri pahaya Anda sendiri. Anda harus jujur. Apalagi kalau masuk itu guru. Guru harus jujur. Karena kan guru juga gak mau kalau muridnya nyontek ya. Jadi sebatas kami bisa melakukan itu secara institusional, secara sistemik ya. Maka itu yang kami lakukan. Karena kalau pada jenjang pendidikan tinggi, sudah sangat, apalagi jarak jauh ya. Kami tidak mungkin membangun karakter dengan menggurui. Hei Mbak Novita, jangan nyontek ya. Kalau nyontek itu Anda masuk neraka. Wah saya serem sekali loh. Masuk mendengarkan itu. Saya baru mau daftar S3 ini di UT. Dibilang begitu jadi takut nih. Karena it's too late ya. Jadi kita mengatakan ada konsekuensi loh kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak perlu. Masuk neraka ya. Jadi membawa nilai-nilai religius juga di dalam mendidik anak-anak. Maksudnya kan kadang-kadang orang menakut-takutnya seperti itu. Tetapi kan kita gak mungkin melakukan itu. Sebetulnya anak begitu sudah jenjang SMA ke atas itu kan karakternya sudah agak terbentuk ya. Kalau pendidikan tinggi apalagi sudah terbentuk mungkin ya. Aku mau masuk nanti Prof Tian dengan kualitas guru. Guru kalau seperti Prof Tian yang sudah puluhan tahun makan garam lebih banyak daripada mereka makan nasi mungkin dalam hidupnya. Nah bagaimana nanti kualitas guru dan bagaimana sistem lebih detail lagi akan kita bahas tentang Universitas Terbuka ini. Baik pemirsa jangan kemana-mana kita akan lanjutkan perbicaraan ini setelah jedah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!